TATANAN DEMOKRASI 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 Lalu hari ini itu adalah tahap menderifikasi visi dan program Brio dalam bentuk institusionalisasi. Artinya kalau isilah kami itu adalah ini kan sedang melakukan yang namanya kita nyebutnya fungsin follow strategy. Artinya kita mau sedang struktur follow strategy atau struktur follow goal. Jadi goal setujuan-tujuan itu diderifikasi dalam bentuk struktur. Nah itu yang sedang dilakukan. Nah apakah kementerian A, kementerian B, karena ada beberapa program yang menjadi titik tekan pemerintahan Pak Prabowo nanti. Nah kalau kemudian muncul macam-macam ada 40, ada 41, bisa jadi itu muncul dari berbagai usul. Ini harus clear karena sampai dengan detik ini belum ada statement yang menyatakan Pak Prabowo mau membentuk berapa jumlah kabinetnya. Oke tapi dengan kasar kusuk ini, betul. Di Jokowi kah? Suruh tangkap saya? Tak ada lagi yang bisa di... Widia sedang bercerita tentang masalah korupsi di Indonesia. Dia menyebutkan berapa banyak korupsi di Indonesia. Dan Widia berasumsi bahwa sahabatnya ini semua kesalahan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Dia bilang ada yang DM dia suruh tangkap Widia. Dan asumsinya apakah Jokowi yang memerintahkan suruh tangkap Widia ataukah Bapak Prabowo ataukah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Widia, kenapa Anda tidak pernah mengkritik DPR RI? Kenapa Anda tidak pernah mendesak DPR RI untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor? Bukannya itu yang diminta Pak Jokowi, yang diajukan Pak Jokowi ke DPR sampai hari ini belum ada disetujui. Bukannya ketua DPR RI dari partai yang Anda usung, dari partai PDIP. Oke, Anda coba komplainlah dulu ke DPR RI. Minta DPR RI, desak DPR RI untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Anda jangan pura-pura tidak tahu. Bukannya Pak Jokowi yang gencar-gencarnya untuk menangkap koruptor di Indonesia ini. Bukannya Pak Jokowi yang gencar-gencarnya untuk meminta ke DPR RI untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor. Anda mungkin dikagumi banyak orang di Indonesia ini karena Anda berbicara masalah pinang. Tapi kalau masalah ini Anda jangan bawa-bawa Pak Jokowi. Anda salah kamar. Coba Anda desak dululah DPR RI. Minta ke DPR RI untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Kan ketuanya Puan Maharani dari partai PDIP, partai yang Anda usung. Jangan karena Pak Ganjar tak menang dari PDIP Anda selalu menyalahkan Pak Jokowi. Dulu Anda kan mendukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi di PDIP. Sekarang Anda menyerang Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah tidak di PDIP lagi. Jangan manfaatkan nama Anda naik sekarang karena kasus PINA terus semua bisa Anda bahas sesukanya. Anda salah kamar. Kasus PINA juga belum tentu kebenaran dari mulut Anda. Walaupun banyak orang yang percaya sama Anda. Bagi saya, saya tak pernah percaya sama mulut Anda. Kenapa? Anda berbicara suka-suka hati Anda tanpa bukti yang nyata. Kalau memang ada benar, bawa buktinya. Kasih ke pihak yang berwenang. Anda berbicara suka-suka tanpa bukti. Nanti Anda bilang, kalau saya pergi ke polisi, jaminan nyawa saya, jaminan ini saya. Sekarang semuanya sudah jelas. Jadi jangan bawa-bawa nama Pak Jokowi lah. Kalau Anda mau berbicara itu, ya pakailah logika. Siapa yang paling gencar memberantas koruptor di Indonesia ini? Kalau bukan Pak Jokowi. Ya, desak tuh DPR RI. Untuk mengesahkan rencangan undang-undang perambasan aset bagi para koruptor. Yang diketuai. DPR RI itu ketuanya kan dari partai yang Anda usung. PDIP. Maaf, Bu. Kamu tuh bukan umat Nabi Muhammad lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nadia Harun. Halo kakak Nadia Harun. Apa ya? Semoga kakak disana bahagia-bahagia aja. Sehat wafiat dan rezekinya lancar. Kak, saya mau nanya dong. Kakak punya wewenang apa? Kakak punya wewenang apa? Sampai bilang dan memutuskan kalau saya bukan lagi umatnya Nabi Muhammad. Kak, ini hanya kontestasi politik, kak. Ini cuma pesta demokrasi. Yang mewajibkan kita untuk memilih pasangan yang mana kita sukai dan yang mana kita yakini gitu loh. Kak, hak kita masing-masing itu untuk memilih siapapun calon yang kita suka itu udah disahkan dalam undang-undangan. Perundang-undangan Indonesia gitu loh. Boleh. Kita semua berhak untuk memilih siapa aja yang kita anggap bener. Udah deh kak, jangan cuma karena pemilu, pilpres dan lain-lainnya kita semuanya jadi berseberangan, jadi debat kusir gitu loh. Akhirnya seperti ini komen kakak. Kakak bilang saya bukan umat Nabi Muhammad lagi. Kakak dengan gampangnya memurtad-murtadkan saya. Kakak punya wenang apa bilang saya murtad. Kakak orang dalem gitu, ngusir saya dari agama saya gitu. Asal kakak tahu ya kak, kalau kita berbeda pilihan itu biasa. Tapi di bawahnya setelah pemilu, kita tuh damai-damai lagi gitu loh. Ya ini permasalahan SDM lagi. Ini dari Ade Rahim. Kalau bukan umat Nabi Muhammad berarti kafir. Nah, barang siapa yang mengkafirkan sesama muslim, sejatinya dialah yang kafir. Ya, karena beda pandangan politik, bisa sampai mengkutuskan, mengkafirkan gini, ini sangat disayangkan. Apalagi kita tahu, ya urusan politik itu urusan lima tahun sekali gitu. Gara-gara perpolitikan aja bisa sampai seperti itu pemikirannya ya. Ini sangat disayangkan. Ya, SDM, SDM. Bagaimanapun kak, kakak itu saudara saya, saudara setanah air. Dan tambah lagi kalau kakak sama, Islam sama saya. Berarti nambah lagi nih, kita saudara seiman. Satu lagi kak yang harus kakak sadari, kita itu tinggalnya di Indonesia. Indonesia ini kak punya semboyan, bine kak, tunggal ika kak. Yang mana artinya kita tuh berbeda-beda tetap satu. Di Indonesia ini majemuk kak, majemuk punya banyak suku, ras, dan agama. Macam-macam suku, ras, dan terutama agama nih, yang selalu membenturkan kita Indonesia. Itu tuh sudah disahkan di undang-undang. Itulah makanya lahirlah ideologi Pancasila. Makanya Pancasila itu mengatur segala hal yang berhubungan dengan hidup kita. Pancasila merupakan kak, Pancasila itu adalah dasar negara kita. Dan yang berhubungan dengan agama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada beberapa agama yang disahkan oleh orang-orang itu memeluk agamanya. Seandainya kakak menjalankan ideologi Pancasila sehari-hari nih, Insya Allah kakak itu menjadi orang yang toleransinya tinggi, menghargai. Bukan seperti di komen kakak ini, beda sedikit pilihan, kakak langsung memurtadkan saya. Enggak kak, saya itu udah islam dari lahir, sampai kapanpun gak akan berubah. Ya kak, semoga tetap sehat. Oke, dan saya cuma mau kasih tau ke kakak ini. Indonesia itu mempunyai empat pilar negara kak, dicatat ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kedua, Pancasila. Yang ketiga, semuanya tadi, Bineka Tunggal Ika. Yang keempat, NKRI. Dimana kita tinggal dan disatukan oleh bahasa-bahasa Indonesia. Ya kak, tolong dipahami lagi, dibaca-baca lagi buku keluarga negaraannya pas kakak sekolah. Ya kak ya, salam sejahtera, salam damai. Ayo, pemilu udah selesai, kita damai lagi ya. Assalamualaikum. Aduh, Kak Rini, Ririn ini cantik banget ya. Penjelasannya juga runtut, semuanya adem gitu ya. Jadi, meskipun dikafir-kafirkan oleh anak abang. Meskipun dikafir-kafirkan, tapi beliau masih menjelaskan dengan adem, memberikan data-data, memberikan pencerahan buat kakak Nadia-nya. Jadi, ya yang kita butuhkan itu orang-orang seperti ini. Bukan orang yang ngotot, menjelaskan dengan cara-cara mencari pembenaran. Tapi, tidak memberikan kesejukan. Saya yakin Mbak Nadia ini dengan dijelaskan seperti itu, seharusnya Mbak Nadia juga paham bahwa ya cara yang dijelaskan itu oleh Mbak Nadia di komentar itu juga kurang tepat juga. Masa gara-gara beda pilihan, terus akhirnya dikafirkan. Bukan umat Nabi Muhammad lagi. Wah, ini kan sangat menyakitkan bagi orang Muslim. Mereka adalah saudara sendiri, saudara setanah air, saudara seiman, tapi harus dikafirkan. Sedih, sedih, sedih.